di penjara 7 tahun penjara Nabi Yusuf setelah itu apa yang terjadi Masya Allah bertakwa berdoa, beribadah, mengambil kepada Allah SWT jadi orang yang dalam binaan menjadi orang yang baik akhirnya begitu keluan penjara kandir Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Alhamdul Alhamdul nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah dia mendapatkan binaan di lapas ini mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat hidayah petunjuk dari Allah SWT sehingga hidup bukan hanya nanti di luar dari mulai saat ini mudah-mudahan hidup berada dalam hidayah Allah Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal cirinya bagaimana Pak Ustaz? cirinya orang yang hidup di dalam nama hidayah Allah Yasroh Sodorahu Lil Islam pulang lagi yasroh Sodorahu Lil Islam pulang lagi yasroh Sodorahu Lil senang hatinya diajak menjalankan ajaran diajak maulid hari ini senang apa tidak? senang apa tidak? mudah-mudahan kesenangan Bapak dan Ibu ini mudah-mudahan jadi pembuka hati kita yang jumut dibukakan oleh Allah SWT di jaman barisrohil saya yakin Pak siapapun orang yang punya salah saat ini gak ada yang lebih daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang namanya musrif kaumnya kan jeng Nabi Musa alaih salam itu gak ada yang namanya masyiat gak ada yang gak pernah dikerjakan orang mah kadang kiri ya masyiatnya kadang-kadang kiri Ustaznya pinter ya bisa ceramah tapi suatu berjamaah betul gak? iya ngaji kemana-mana itu kan ya tapi berjamaah kagak ada kan gitu